Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi memegang peranan penting, baik dalam hubungan personal maupun profesional. Namun, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan buruk berbicara lebih banyak daripada mendengarkan. Padahal mendengarkan adalah salah satu keterampilan paling berharga yang jarang disadari orang. Kita terlalu cepat membuat penilaian, terlalu terburu-buru dalam memberi tanggapan, dan seringkali tidak memberi ruang untuk benar-benar memahami apa yang disampaikan. Seni mendengarkan tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga menunda penilaian dan membuka diri untuk perspektif yang lebih luas. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah menyela atau membantah sebelum mereka benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan. Mereka merasa sudah tahu segalanya, padahal belum sepenuhnya mendengarkan. Inilah salah satu tanda bahwa kita harus belajar untuk lebih mengendalikan diri dan mendengarkan dengan hati terbuka. Kemampuan ini tidak hanya membuat kita lebih bijaksana, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan pandangan kita terhadap orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan dua telinga dan satu mulut, yang artinya kita diingatkan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sayangnya, dalam banyak situasi, kita justru lebih sering berbicara daripada mendengarkan. Akibatnya, seringkali terjadi kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari jika kita lebih sabar dan memberi ruang untuk orang lain berbicara. Orang-orang yang sukses memahami pentingnya mendengarkan ini. Mereka menyadari bahwa dengan mendengarkan, mereka dapat belajar lebih banyak daripada yang mereka kira. Dalam video ini, kita akan membahas tiga tanda yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang kurang bijaksana dalam berkomunikasi. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas komunikasi kita, baik di lingkungan profesional maupun personal. Dalam berkomunikasi, ada tiga tanda yang seringkali menjadi indikator bahwa seseorang kurang bijak dalam mendengarkan dan memahami lawan bicaranya. Tanda-tanda ini bisa terlihat jelas dalam berbagai situasi sehari-hari dan sayangnya seringkali justru menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Namun, dengan memahami dan menyadari tanda-tanda ini, kita dapat menghindarinya dan memperbaiki cara kita berkomunikasi. Tanda pertama yang paling umum adalah kebiasaan menyelah atau memotong pembicaraan sebelum mendengarkan sepenuhnya. Orang yang tidak bijak seringkali terburu-buru untuk menyampaikan pendapatnya tanpa memberi kesempatan kepada lawan bicaranya untuk menyelesaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Ini bukan hanya menunjukkan kurangnya rasa hormat, tetapi juga menghambat proses komunikasi yang efektif. Padahal, mendengarkan dengan seksama adalah langkah pertama untuk benar-benar memahami dan merespon dengan bijak. Dua, membantah sebelum memahami. Tanda kedua adalah kebiasaan membantah atau mengkritik sebelum sepenuhnya memahami apa yang sedang dibicarakan. Mereka yang terburu-buru dalam menanggapi seringkali melakukannya hanya untuk terlihat pintar atau menonjol dalam sebuah diskusi. Padahal, membantah tanpa pemahaman yang jelas hanya akan memperlihatkan kurangnya kedalaman pengetahuan. Orang yang bijak akan mengambil waktu untuk merenungkan dan memahami apa yang dikatakan sebelum memberikan argumen atau bantahan. Tiga, menghakimi sebelum mengetahui. Tanda ketiga adalah menghakimi tanpa mengetahui secara mendalam tentang topik yang sedang dibicarakan. Orang yang tidak bijak seringkali cepat menilai atau menyalahkan orang lain tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Ini menunjukkan sikap sok tahu yang tidak hanya mempermalukan diri sendiri tetapi juga menghambat pembelajaran. Sebelum memberikan penilaian, ada baiknya kita memastikan bahwa kita benar-benar mengerti konteks dan substansi dari apa yang sedang dibahas. Ketiga tanda ini seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi lebih bijak dan sukses dalam kehidupan karena mereka menutup pintu bagi pembelajaran dan pertumbuhan. Orang-orang yang benar-benar sukses memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara mereka berkomunikasi. Salah satu kualitas paling menonjol dari mereka adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian. Mereka memahami bahwa dalam setiap percakapan, ada banyak hal yang bisa dipelajari jika mereka bersedia untuk membuka diri dan menyerap informasi, bukan hanya berbicara. Inilah yang membedakan mereka dari orang-orang yang cenderung hanya ingin didengar tanpa peduli untuk mendengarkan. Mereka yang sukses menyadari bahwa mendengarkan adalah jalan untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dan wawasan. Ketika mereka mendengar, mereka tidak hanya memahami apa yang disampaikan, tetapi juga melihat peluang untuk mengembangkan pemikiran dan pandangan baru. Orang-orang ini biasanya lebih memilih untuk menunda tanggapan hingga mereka benar-benar memahami seluruh konteks yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Mereka tidak terburu-buru dalam menyela atau membantah, tetapi lebih memilih untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum membuat keputusan atau menyampaikan pendapat. Sebaliknya, orang yang terbiasa mendominasi percakapan seringkali merasa bahwa mereka harus terus-menerus berbicara untuk menunjukkan keahlian mereka. Namun, dalam kenyataannya, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar. Orang yang sukses memahami bahwa berbicara berlebihan justru akan membuat mereka kehabisan wawasan, sementara mereka yang mendengarkan dengan baik akan terus menambah pengetahuan. Inilah sebabnya mengapa orang-orang sukses cenderung lebih banyak mendengar daripada berbicara dalam berbagai situasi. Kunci kesuksesan dalam komunikasi adalah kesediaan untuk belajar dan terbuka terhadap sudut pandang lain. Dengan belajar dari orang-orang sukses, kita bisa melihat bahwa mendengarkan adalah keterampilan yang harus terus diasah. Dalam proses ini, kita menjadi lebih bijaksana dan mampu membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kemampuan untuk mendengarkan dengan bijaksana adalah salah satu keterampilan paling mendasar yang seringkali diabaikan. Tiga tanda yang kita bahas sebelumnya, menyelah sebelum mendengarkan, membantah sebelum memahami, dan menghakimi sebelum mengetahui, adalah kebiasaan yang bisa menghambat perkembangan diri. Orang yang terbiasa dengan ketiga perilaku ini cenderung tertutup terhadap pembelajaran baru dan lebih fokus pada pembuktian diri daripada pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, mereka yang sukses memahami betul bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membuka wawasan dan menumbuhkan kebijaksanaan. Dengan mendengar, kita tidak hanya memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, tetapi juga memberi diri kita sendiri ruang untuk belajar dan berkembang. Mendengarkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan, karena di dalam proses tersebut kita mendapatkan perspektif baru yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami orang lain. Dengan menunda penilaian, memberi ruang untuk pemahaman, dan bersikap terbuka terhadap ide-ide baru, kita membangun fondasi yang kuat untuk mencapai lebih banyak dalam hidup. Orang-orang sukses tidak terburu-buru untuk membantah atau menghakimi, melainkan bersabar dalam menyerap informasi sebelum mengambil tindakan. Oleh karena itu, jika kita ingin meningkatkan kualitas komunikasi dan membuka jalan menuju kesuksesan, kita harus mulai dari kemampuan mendengarkan. Dengan belajar mendengar lebih baik, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga meningkatkan diri kita sendiri. Ingat sukses tidak hanya datang dari apa yang kita katakan, tetapi dari seberapa baik kita mendengarkan. Terima kasih telah menonton!